Welcome, brey! Jumpa lagi bersama saya, Adam Tavian di game GTA Online Dan di video kali ini, brey kita masih ditemani sama Mbak Tukinah ya dan kita akan mereview mobil keluarga terbaik di game GTA Online, brey cocok buat mudik ini, brey kan fabnya kan masih hari raya idul fitri ini, brey jadi aku ucapin selamat merayakan hari raya idul fitri ini, brey kita langsung saja mereview mobil-mobil keluarga terbaik yang bisa digunakan untuk mudik di GTA Online ini, brey oke, jadi untuk mobil yang pertama itu udah aku siapin mobilnya, brey dia langsung ada di belakang kita, itu, brey yaitu mobil yang bernama Landstalker XL ini, brey anjay, jadi dia SUV ya dan punya Mbak Tukinah ini versi yang moded, versi yang glitch jadi dia punya livery spesial, brey livery-nya ini bernama dolar-dolar atau money-money atau duit-duit, ya kan dan juga rodanya, dia rodanya pakai roda benis, brey anjay, cakep banget dengan warna putih, ya kan rodanya juga putih dan mobilnya gede, brey ini cocok buat mudik lebaran buat nampung, banyak keluarga jalan-jalan keliling kota, gitu wah asik banget, brey bagian belakang ada platnya itu namanya namanya abekan aja, brey, itu namanya, brey ini dikasih siapa nih dulu aku ini mobilnya plat nomernya nggak jelas, anjur oke, kita langsung review dalamnya ini, brey kita langsung masuk dalam wish, anjay ini cocok buat jalan-jalan atau karmit sama temen kalian, gitu, brey karmit SUV kalau pakai mobil ini, wah udah pasti dilirik, brey karena ini mobil moded, ya belakang muat 4 tengah muat 2 depannya muat 2, brey belakangnya itu 4, aku yakin, brey bisa masuk situ, brey oke, kita langsung untuk dalamnya standar, sih, ya dalamnya biasa, brey nggak ada unsur mewah, unsur modern, gitu nggak ada kayak mobil-mobil keluarga pada umumnya, brey nah, kita langsung buat untuk jalan-jalan dikit, brey plat nomernya, abekan aja, itu, brey plat nomernya belum tak ganti anjay untuk buat jalan-jalan sih, worth it banget, brey ini mobil, brey lembut, gitu, brey tarikannya itu lembut, tuh, anjay tarikannya lembut bisa ngebut juga nah, lumayan kenceng, juga, brey buat jalan-jalan kalau jalan-jalan mudik sama keluarga sebetulnya nggak boleh ngebut-ngebut, gitu nggak boleh, brey jalannya santui, gini, kan first person tampilan first person kayak gini, brey nah jalannya santui ya kan, nggak boleh ngebut-ngebut, gitu nggak boleh, bro lewat tengah aja, lancar, brey nggak pake enak, brey, aku, bre lewat tengah, brey nah, untuk setirahnya, sih, enak banget, ini lembut, gitu, brey nggak pake, nyendet-nyendet, gitu nggak pake, brey nah cocok banget, ini untuk mudik, ya di jalan raya lebaran, gitu, brey sama keluarga kalian merayakan hari raya anjay yang pake mobil ini, brey mobil lanstalker XL mobilnya Mbak Tukinah yang versi modit, ini, brey tuh sambil keliling-keliling gini, brey oke, itu dia untuk mobil keluarga terbaik untuk mudik yang pertama, brey kita langsung lanjut aja untuk review mobil keluarga yang kedua, ini, brey oke, kita langsung lanjut ke mobil keluarga terbaik yang kedua, ini, brey disini aku punya yang namanya Granger 3600LX ini cocok buat keluarga kalian yang sukanya off-road, brey jadi ini SUV tapi bisa digunakan juga untuk off-road nah, ini dia mobilnya, brey rodanya, udah aku kasih roda off-road dengan livery yang brutal yang off-road banget, gitu, brey livery-nya, brey nah di depan juga ada lampu tambahannya, itu, brey lampu di atas ini lampu di bawah lampu di atas dengan roda atau wheels-nya wheels-nya berwarna oranye, ini, brey nah, jadi dia kombinasi orange abu-abu dan hitam, brey Granger 3600LX ini mungkin yang keluarga kalian ada di pedesaan, gitu, brey yang jalannya masih off-road banget, ya, kan jalannya masih natural alami, gitu, brey bentar-bentar radionya matiin nah jalannya masih belum aspal, ya masih natural masih penuh batu-batu, gitu pedesaan wah, ini cocok banget pakai mobil yang satu ini, brey yang bernama Granger 3600LX nah, ini udah aku kasih tiang-tiang juga, itu, brey apa ini namanya roll kids nah, roll roll kaki roll kids jadi cocok banget buat off-road jadi, kalau kalian off-road tuh kepalanya nggak kebentur mobil, gitu, brey dalamnya juga ada unsur oranye-nya juga special orange radionya modern banget, brey tuh, kalian bisa lihat sendiri radionya itu udah radio-radio mobil modern, gitu, brey oke kita langsung buat jalan, ya Granger 3600LX mobil ini spesialnya dia juga punya mecin gun, brey jadi siapa tau pas mudik kan kalian dibekel, gitu, brey ada penjahat kalian tinggal tembak aja, nih nah langsung pada kabur semua orang-orang nggak guna, itu, brey nah, kalian bisa tembak sini nah tembaknya nah, mecin gun mobil-mobil off-road ini punya mecin gun, brey dia, brey off-road plus SUV, ya bisa jumping juga tuh oh, mobil off-road gini dibuat jumping-jumping gini nggak masalah, brey udah anti-benturan dia, bos lampunya oh, lampunya depan juga nyala, brey lampu atas, tuh, ya nah, jadi kalau ini mati ini aku nyalain jadi dia ada fungsinya ini lampu depan, nih, brey tuh, warnanya kuning, ya lampunya, ya nah oke, itu dia untuk mobil keluarga yang kedua yang bisa digunakan untuk off-road, brey kita langsung saja oh, bentar-bentar isi bensin dulu, bos nah, isi bensin dulu, bos oke kita langsung saja, brey lanjut ke mobil keluarga terbaik yang ketiga, ya, brey oke untuk mobil keluarga yang ketiga atau yang terakhir dan menurut nah, ada orang syuting lagi lewat juga, brey dan menurutku ini mobil keluarga yang terbaik yang termewah terkeren, brey mobil ini rilis di update terbaru yaitu update cop-cop, ya bisa kalian beli di sini, brey dia baru rilis saja ini juga, nih mobil ini, brey baru rilis di update terbaru bernama Albany Caval KDXL seharga Rp1.665.000, brey bisa langsung kalian beli dia part of the cop-cop jadi keluaran terbaru, ya kita langsung saja review mobilnya nah ini udah aku modifikasi, brey yang tadi kan masih versi original ini aku versi modifikasi udah full gold berlapis emas 24 karat, brey dan yang paling keren aku paling suka jujur bagian depan dari mobil ini, brey mewah banget modern banget tanjai walaupun lebih kecil ya lebih kecil dari dua mobil sebelumnya tapi untuk mewah unsur mewahnya itu udah mewah banget, brey tuh berwarna gold dengan tulisan Caval KDXL nah, plat nomernya udah normal nih gak plat nomer aneh lagi, brey atasnya udah aku kasih untuk itu kalau dibuka ya, kalau di-relief nih ceritanya di-relief itu kalau dibuka bisa jadi tende, brey atasnya itu, brey bagian atas ini nah, jadi kalau kalian lagi berlibur mudik bareng keluarga kalian males nyewa hotel gitu ya misalnya ya kalian bisa tidur pakai atasnya ini, brey atapnya ini bisa dibuka dan jadi rumah, brey jadi kemah gitu oke, bisa kalian lihat sendiri dalamnya, brey dalamnya mewah radionya matiin dalamnya mewah banget, brey mirip-mirip sama Granger 3600XL yang tadi ya radionya juga tuh terkesan mobil-mobil hekelas mobil-mobil sultan orang kaya gitu, brey wajah itu mewah banget, brey itu kenapa aku kasih warna gold ya warna emas depannya itu sih yang paling aku suka itu, brey bagian depannya itu paling gigi, brey kita langsung jalan aja dikit nah handlingnya untuk setir-setirannya harganya sih udah gak perlu diragukan, brey mobil-mobil baru udah pasti enak-enak ya enak banget apalagi harganya ya enak juga sih harganya, brey 1.665.000 dolar itu dolar, brey kalau dirupiahin itu sekitar 1 M mungkin ya 1 miliaran lebih gitu, brey harga mobilnya ini, brey mobil gold mewah nah ini cocok banget kita jalan-jalan mudik di lokasi-lokasi orang kaya ini cocok banget, brey pancah minimal berimajinasi dulu, brey berimajinasi dulu dalam game, ya kan siapa tahu ntar kan bisa terjadi kejadian di-relief gitu, brey ini kantornya Mbak Tukinah disini nah kantornya Mbak Tukinah disini, brey bisa buat sambil jalan-jalan tapi kalian kalau pakai mobil ini jangan ngebut-ngebut, brey jangan jangan jampeng kayak Mbak Tukinah ini jangan, brey nah, kasihan mobilnya, brey kasihan mobilnya ini mobil mewah mobil sultan mobil mahal dibuat jampeng kan ya nggak lucu itu, brey oke itu dia keseluruhan mobil keluarga terbaik cocok buat mudik di dalam game GTA Online, brey untuk merayakan hari raya bersama keluarga kalian, brey hari raya idul fitri anjay tapi sebetulnya ada satu mobil, brey ini aku tunjukin ya satu mobil yang cukup keren juga tapi nggak aku masukin list jadi dia di luar list ini, brey sekedar aku tunjukin aja ini wah anjay mewah banget, bos ada liftnya, bos tuh atasnya juga keren sini sih mobil Cavalcade XL ini, brey nah itu dia ini tuh nggak aku masukin list tapi aku tunjukin aja, brey nah ini juga cocok sih sebetulnya digunakan untuk keluarga yang lebih sultan lagi gitu, brey kalau ini kan sultan biasa nih ini sultan biasa, brey ini keluarga yang lebih sultan lagi, brey karena ini tipenya sebenarnya limousin ya dia masuknya mobil limousin tapi versi SUV gitu, brey nah ini buat rame-rame satu kampung sih masuk semua nih, brey panjang gitu, brey SUV panjang dalamnya juga mewah kayaknya nih tuh namanya Mamut Patriot Street SUV wah ada belakangnya nggak bisa lihat sayangnya kita, brey belakangnya itu sebetulnya ada itunya, brey ada kayak tempat minum-minum tempat makan gitu, brey sayangnya nggak nggak kelihatan tuh kelihatan dikit, brey kan ada botolnya dikit tuh, brey tapi ini nggak masuk list inget, brey kalau gitu untuk video kali ini segini dulu, brey itu dia mobil keluarga terbaik yang cocok digunakan untuk mudik di dalam game GTA Online semoga videonya bermanfaat, brey kalau gitu saya Adam Tafian dan juga Mbak Tukinah undur diri dulu, brey jangan lupa buat like komen dan subscribe sub indo by broth3rmax